Saudara sekalian di pagi hari ini kita memiliki kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Pendeta Alex Nanlohi. Dan di sepanjang bulan Mei ini di gereja kita di Beces Serpong, kita akan melanjutkan satu tema yaitu Discipleship atau Pemuritan. Dan Pendeta Alex Nanlohi sudah cukup lama melayani sebagai hamba Tuhan di Perkantas. Dan bagi beliau topik Discipleship ini bukanlah sesuatu topik yang asing. Mari Bapak Ibu sekalian untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita, kita akan bersama-sama naikkan satu pujian karena salibmu. Kau berikan hidup yang baru Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Jiwaku pun berserah hanya kepadamu Yesus semua segalanya Karena salimmu ku hidup Karena salimmu ku menang Engkau yang berkuasa sanggup Untuk melakukan pujisanmu Karena salimmu ku hidup Karena salimmu ku menang Engkau yang berkuasa sanggup Untuk melakukan pujisanmu di hidupku Engkau lah seber pengharapan Kuasa mu sanggup menyembuhkan Jiwaku pun berserah hanya kepadamu Yesus kau lah segalanya Karena salimmu ku hidup Karena salimmu ku menang Engkau yang berkuasa sanggup Untuk melakukan pujisanmu Engkau yang berkuasa sanggup 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 Melakukan Mujizatmu Engkau yang berkuasa Sanggup Melakukan Mujizatmu Di hidupku Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan Kita bersatu di dalam doa Bapak di dalam surga kami bersyukur untuk hari perhentian yang kau berikan kepada kami Hari ini kembali kami boleh datang bersekutu memuji memuliakan namamu Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu Karena itu kami mohon bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Secara khusus sebagai murid-muridmu Di tengah dunia ini Bersabdala ya Tuhan Kami umatmu sedia mendengarnya Di dalam satu nama yang kudus Nama yang berkuasa Nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Jemaat yang dikasihi Tuhan Kita bersyukur Kembali kita beribadah Dan kesempatan kali ini Sama-sama kita akan melihat Satu tema yang penting untuk gereja Tuhan Bagi kita sekalian Gereja yang memuridkan Visi gereja Salah satunya adalah gereja yang memuridkan Karena kerinduan kita Di tengah-tengah gereja Sungguh-sungguh hadir Murid-murid Yang boleh menyatakan Kehidupan Serupa dengan Kristus Dan juga Boleh menjadi berkat Menjadi garam dan terang Di dalam dunia ini Saudara yang dikasihi Tuhan Saya mengajak kita bersama-sama Melihat Satu bagian firman Tuhan Di dalam Alkitab kita Di dalam kitab Kisah para Rasul Kita akan melihat Kisah para Rasul Pasal yang ke-11 Ayat yang ke-26 Sekali lagi Kisah para Rasul Pasal yang ke-11 Ayat yang ke-26 Mari kita membacanya Bersama-sama Di Alkitab kita masing-masing Saya akan membacakannya Bagi kita Mereka tinggal Bersama-sama Dengan jemaat itu Satu tahun lamanya Sambil mengajar banyak orang Di Antioquialah Murid-murid itu Untuk pertama kalinya Disebut Kristen Sekali lagi Bagian terakhir Di Antioquialah Murid-murid itu Untuk pertama kalinya Disebut Kristen Saudara yang dikasihi Tuhan Pelayanan Barnabas Dan Saulus di Antioquia Yang dipakai Tuhan Membangun jemaat di sana Kita bisa melihat Di Antioquialah Pertama kali Murid-murid itu disebut Kristen Saudara apa yang menarik Melihat sebutan ini Sebenarnya Kalau kita memperhatikan Kata Kristen Di dalam Alkitab kita Hanya muncul Tiga kali Di dalam Kitab Perjanjian Baru Kita akan melihat Yang pertama itu Ada di kisah Rasul 11 Ayat 26 Yang sudah kita baca Muncul kata Kristen Yang kedua Kita bisa melihatnya Di dalam kisah Rasul Pasal yang ke-26 Ayat yang ke-28 Saya bacakan bagi kita Jawab Agripa Hampir-hampir saja Kau yakinkan aku Menjadi Orang Kristen Dan Yang ketiga kali Muncul di Satu Petrus Pasal yang ke-4 Ayat yang ke-16 Tetapi Jika ia Menderita Sebagai orang Kristen Maka Janganlah ia malu Melainkan Hendaklah ia Memuliakan Allah Dalam Nama Kristus Itu Saudara Tiga kali Istilah Kristen Muncul di dalam Alkitab kita Dan Kalau kita melihat Pertama kali muncul Di kisah Rasul 11 Ayat 26 Nampaknya ini muncul Sebagai sebuah Ejekan Ejekan kepada Orang-orang Yang mengikuti Kristus Yang gaya Hidupnya Seperti Kristus Sehingga Mereka disebutkan Kristen Saudara Ini membuat Kita menyadari Bahwa Di dalam Kehidupan Sebagai orang Kristen Ada hal Yang harusnya Nampak Yaitu Keserupaan Dengan Kristus Nah Seringkali kita Lupa Sebelum ada Kata Kristen Maka istilah Apa Yang dipakai Untuk menyebut Orang-orang Yang mengikut Kristus Sebelum ada Istilah Kristen Orang-orang Yang mengikuti Kristus Disebut dengan Istilah Murid Jadi Ini hal yang menarik Untuk kita perhatikan Bersama-sama Bahwa Sebenarnya Kristen itu Adalah Murid Dan Murid itu Adalah Kristen Ini bukan Dua hal yang Terpisah Kristen dan Murid Menyatu Karena di Antioquia lah Murid-murid itu Pertama kalinya Disebut Kristen Karena itu Jemaat yang dikasih Tuhan Tidak menemukan Istilah Kristen Di dalam Kitab Injil Misalnya Tetapi Kita melihat Beberapa kali Berkali-kali bahkan Disebutkan Istilah Murid Sehingga Saya ingin Mengajak kita Memikirkan bersama Dalam tema Pada hari ini Waktu kita bicara Gereja yang Memuridkan Gereja yang Berisi orang-orang Kristen Di dalamnya Maka sebenarnya Panggilan kita Sebagai orang Kristen Sama dengan Hidup Menjadi murid Memuridkan Bukan bagian Yang terpisah Sayangnya Banyak gereja Saat ini Melihat pemuridan Hanya sebatas program Dan melihat itu Terpisah dari Kekristenan Sehingga ada yang Berkata begini Eh Orang Kristen ya Mau ikut Pemuridan Seolah-olah Pemuridan adalah Satu opsi Satu Pilihan Bisa jadi Kristen Tapi tidak usah Jadi murid Atau tidak ikut Pemuridan Saya melihat ini Bukan hal yang Terpisah Berbicara Menjadi Murid Berarti Kristen Berbicara Menjadi Kristen Berarti itu Adalah hidup Seorang murid Dan saudara Yang menarik sekali Adalah Mereka melihat Kristus Yang hidup Di dalam diri Orang-orang Yang menjadi Murid pada Waktu itu Sehingga mereka Tidak disebut Yesus Sistem Gitu ya Mereka disebut Kristen Christ Kristus Dia adalah Tuhan Dan Yuruselamat Kristus itu Begitu nyata Di dalam Keseharian hidup Murid-murid Yang ada Di Antioquia Sehingga orang Kemudian menyebut Mereka Kristen Pertanyaannya Bagi kita Di dalam Masa kini Di dalam Gereja kita Saat ini Apakah Sungguh-sungguh Gereja kita Adalah gereja Yang berisi Orang-orang Kristen Orang-orang Yang adalah Murid Kristus Yang kehidupannya Menyatakan Kristus Di tengah-tengah Dunia ini Karakter Kristus Menyatakannya Di dalam Relasi Dengan Sesama Di dalam Relasi Di dalam Anggota Keluarga Kita Di dalam Gereja Bahkan Di tengah Masyarakat Dan bahkan Bangsa ini Dan dunia ini Saudara Yang dikasihi Tuhan Saya menantang Kita semua Untuk berpikir Mendalam Sudahkah Gereja kita Adalah gereja Yang di dalamnya Berisi Murid-murid Yang kehidupannya Memancarkan Kristus Dan proses Pembentukan ini Itulah yang disebut Dengan Pemuridan Proses Membentuk Murid Dan ini menjadi Sesuatu yang Adalah Tanggung jawab Gereja Tugas gereja Memuridkan Dan Ini bukan Satu Program Semata-mata Nanti Nanti Kalau sudah Selesai Ada Wisudanya Ada dapat Diplomanya Dapat Pengakuannya Tetapi Perjalanan Proses Menjadi Murid Adalah Sebuah Perjalanan Seumur Hidup Seperti Apakah Hidup Seorang Murid Saya ingin Mengajak kita Memikirkan Beberapa Hal Di dalam Kesempatan Kali ini Saya tertarik Ketika melihat Ada satu bagian Di dalam Injil Matius Yang ketika Saya pelajari Iya ya Nampak betul Perbedaan Antara Kristen Antara Murid Dengan Kehidupan Yang bukan Murid Mari ketika Kita belajar Menggali Melihat Ayat-ayat Yang akan Saya bukakan Sekali lagi Kita bertanya Sudahkah Kita Menjadi Murid Mari Mengevaluasi Hidup Kita Saya akan Mengangkat Tiga bagian Dalam Injil Matius Untuk Kita melihat Apa artinya Hidup Sebagai Murid Yang pertama Adalah Di dalam Matius Pasal Yang Ke 23 Matius Pasal Yang Ke 23 Kita Akan Melihat Di dalam Ayat Yang Pertama Sampai Dengan Ayatnya Yang Ketiga Saya akan Bacakan Bagian Ini Bagi Kita Matius 23 Ayatnya Yang Pertama Sampai Dengan Ayat Yang Ketiga Maka Berkatalah Yesus Kepada Orang Banyak Dan Kepada Murid Murid Katanya Ahli Ahli Taurat Dan Orang Orang Farisi Telah Menduduki Kursi Musa Saya Fokus Ke Ayat Tiga Sebab Itu Turutilah Dan Lakukanlah Segala Sesuatu Yang Mereka Ajarkan Kepadamu Tetapi Janganlah Kamu Turuti Perbuatan Perbuatan Mereka Karena Mereka Mengajarkannya Tetapi Tidak Melakukannya Sekali Lagi Perhatikan Mereka Mengajarkannya Tetapi Tidak Melakukan Yang Pertama Yang Saya Ingin Kita Evaluasi Dan Lihat Dari Hidup Kita Apa Bedanya Murid Sama Farisi Kalau Kita Lihat Di Dalam Bagian Ini Yesus Nampaknya Tidak Semua Pengajaran Orang Farisi Yesus Tidak Sukai Saya Kaget Juga Waktu Baca Di Ayat Kedua Ternyata Yesus Memuji Ajaran Orang Farisi Perhatikan Ayat Dua Ahli 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 Taurat Dan Orang Farisi Telah Menuduki Kursi Musa Ayat Tiga Sebab Itu Turutilah Dan Lakukanlah Segala Sesuatu Yang Mereka Ajarkan Kepadamu Turutilah Yang Mereka Ajarkan Tapi Yesus Menurutkan Catatan Tetapi Janganlah Kamu Turuti Perbuatan Perbuatan Mereka Karena Mereka Mengajarkannya Tapi Tidak Melakukannya Evaluasi Pertama Kehidupan Seorang Murid Farisi Pengetahuannya Pun Bagus Mungkin Kita Belajar Banyak Hal Doktrin Doktrin Yang Baik Tetapi Pertanyaannya Apakah Itu Menjadi Kehidupan Kita Murid Bukan Hanya Tahu Tapi Melakukan Yang Dia Tahu Kalau Sudara Berkata Wah Saya Tahu Saat Teduh Itu Penting Baca Alkitab Tiap Hari Itu Penting Pertanyaannya Kita Farisi Atau Murid Kalau Murid Bukan Hanya Tahu Penting Membuktikan Seorang Murid Murid Bergumul Tetapi Dia Melakukan Karena Dia Tahu Itulah Yang Tuhan Kehendaki Banyak Orang Baca Alkitab Tahu Harus Mengampuni Bahkan Doa Bapak Kami Mengajarkan Ampunilah Kami Akan Kesalahan Kami Seperti Kami Juga Mengampuni Orang Yang Bersalah Kepada Kami Tapi Realitanya Tahu Tahu Sudah Dilakukan Murid Bukan Hanya Tahu Harus Mengampuni Tetapi Melakukannya Farisi Mungkin Hanya Sampai Aku Tahu Aku Harus Mengampuni Sudara Yang Dikasihi Tuhan Sudahkah Kita Menjadi Murid Bukan Sekadar Orang Farisi Tentu Tidak Ada Dari Kita Yang Sempurna Sudah Bisa Melakukan Semuanya Tetapi Biarlah Kehidupan Kita Mencirikan Murid Yaitu Orang Yang Berjuang Untuk Melakukan Setiap Kebenaran Yang Dia Ketahui Yang Dia Pelajari Sehingga Kita Rindu Gereja Yang Memuridkan Gereja Yang Di Dalamnya Bukan Hanya Banyak Orang Orang Yang Tahu Pengajaran Kristen Tetapi Kehidupannya Juga Menjadi Kehidupan Yang Mencerminkan Kristus Sehingga Orang Bisa Berkata Ya Betul Christ Live In Their Everyday Life Kristus Hidup Di Dalam Keseharian Mereka Yang Kedua Sudara Mari Lihat Sebentar Matius Pasal Yang Ketujuh Matius Pasal Yang Ketujuh Kita Akan Melihat Di Dalam Ayat Yang Kedua Puluh Satu Sampai Dengan Ayat Yang Kedua Puluh Dua Empat Sampai Ayat Yang Kedua Puluh Tujuh Matius Pasal Yang Ketujuh Ayat Yang Kedua Empat Sampai Ayat Yang Kedua Puluh Tujuh Perhatikan Baik-baik Bagian Ini Di Akhir Hotbah Di Bukit Tuhan Yesus Memberikan Ilustrasi Perumpamaan Ini Untuk Menutup Hotbah Di Bukit Hotbah Di Bukit Dari Matius Pasal 5 Sampai Matius Pasal Yang Ketujuh Mari kita Lihat Sama-sama Ayat 24 Setiap Orang Yang Mendengar Perkataanku Ini Dan Melakukannya Ia Sama Dengan Orang Kemudian Turunlah Hujan Dan Datanglah Banjir Lalu Angin Melanda Rumah Itu Tetapi Rumah Itu Tidak Rubuh Sebab Didirikan Di Atas Batu Tetapi Setiap Orang Yang Mendengar Perkataanku Ini Dan Tidak Melakukannya Ia Sama Dengan Orang Yang Bodoh Yang Mendirikan Rumahnya Di Atas Pasir Kemudian Turunlah Hujan Dan Datanglah Banjir Lalu Angin Melanda Rumah Itu Sehingga Rubuh Rumah Itu Dan Hebatlah Kerusakannya Saudara Yang dikasih Tuhan Di dalam Ayat Ini Kita Melihat Ada Dua Macam Orang Pertama Yesus Katakan Mereka Yang Bijaksana Dan Yang Kedua Yang Bijaksini Yang Bodoh Bukan Bijaksana Tapi Bijaksini Orang Yang Bodoh Dan Yesus Mengkontraskan Keduanya Seperti Apakah Kehidupan Murid Tentunya Murid Adalah Orang Yang Bijaksana Mari Sudara Melihat Sebentar Apa Deskripsi Tentang Orang Yang Bijaksana Dan Orang Yang Bodoh Sekali Lagi Ingat Setelah Yesus Mengajarkan Seluruh Hotba Di Bukit Dia Menutupnya Dengan Gambaran Dua Macam Orang Orang Yang Bijaksana Dikatakan Di Ayat Yang Ke 24 Yang Mendengar Perkataanku Dan Melakukannya Sekali Lagi Mendengar Perkataan Yesus Dan Melakukan Yang Kedua Orang Yang Bodoh Di Dalam Ayat Yang Ke 26 Tadi Ayat Yang Ke 24 Tetapi Setiap Orang Yang Mendengar Perkataanku Ini Dan Tidak Melakukannya Sekali Lagi Yesus Memberikan Penekanan Kepada Kehidupan Murid Adalah Bukan Hanya Tahu Bukan Hanya Dengar Tapi Melakukan Itulah Orang Yang Bijaksana Dan Orang Yang Bodoh Dia Sudah Tahu Dia Sudah Banyak Dengar Tetapi Dia Tidak Melakukan Sudara Gambaran Yang Tuhan Yesus Berikan Dalam Ilustrasi Yang Mudah Dimengerti Seperti Dua Orang Yang Sedang Membangun Rumah Satu Di Atas Batu Sehingga Waktu Angin Hujan Melanda Rumah Itu Tetap Kokoh Berdiri Tetapi Yang Satunya Adalah Yang Mendirikan Rumahnya Di Atas Pasir Lalu Turun Hujan Datang Banjir Melanda Rumah Itu Rubulah Rumah Itu Dan Hebatlah Kerusakannya Bagaimana Dengan Hidup Kita Apakah Saudara Orang Bijaksana Atau Orang Bodoh Ini Bukan Kalimat Saya Ini Persis Yang Tuhan Katakan Yesus Menyatakan Ada Dua Macam Orang Yang Sungguh Mendengar Dan Melakukan Mereka Murid Orang Bijaksana Dan Orang Bodoh Yang Mungkin Sudah Banyak Dengar Begitu Banyak Hotbah Yang Bisa Kita Dengar Setiap Hari Minggu Ke Gereja Sekarang Lagi Musim Online Begini Kita Pun Pilih Pilih Mau Dengar Pendeta Ini Mau Dengar Pendeta Itu Kita Bisa Switch Channel Satu Hari Minggu Luar Biasa Bisa Datang Dua Tiga Gereja Yang Mungkin Dalam Hari Minggu Biasa Kita Tidak Bisa Lakukan Tetapi Yang Penting Bukan Hanya Mendengar Banyak Tetapi Apa Yang Didengar Benar Benar Dipahami Dan Kemudian Dilakukan Dalam Kehidupan Murid Menyatakan Ciri Orang Yang Bijaksana Dan Bagian Ketiga Yang Akan Saya Ajak Kita Perhatikan Ini Matius Tujuh Ayat Yang Kedua Puluh Satu Matius Tujuh Ayat Yang Kedua Puluh Satu Mari Kita Perhatikan Saya Bacakan Bagi Kita Bukan Setiap Orang Yang Berseru Kepadaku Tuhan Tuhan Akan Masuk Kedalam Kerajaan Sorga Melainkan Dia Yang Melakukan Kehendak Bapaku Yang Di Sorga Saudara Saya Terkesan Dengan Penekanan Dalam Injil Matius Tentang Hidup Murid Yang Dituliskan Atau Yang Matius Tuliskan Dari Kalimat Kalimat Yesus Yang Menegaskan Pentingnya Melakukan Tentu Ayat Ini Tidak Berarti Untuk Selamat Kita Harus Melakukan Sesuatu Tetapi Kalau Lihat Apa Yang Disampaikan Khususnya Dalam Pasal Yang Ketujuh Mulai Dari Ayat Yang Kelimabelas Judul Yang Diberikan Oleh Lembaga Alkitab Indonesia Adalah Hal Pengajaran Sesat Jadi Pengajaran Sesat Berkembang Pada Waktu Itu Dan Kelihatan Jelas Dari Hidup Yang Tidak Berbuah Sehingga Yesus Mengkontraskan Kalau Demikian Maka Yang Namanya Murid Bukan Hanya Orang Yang Berseru Tuhan Tuhan Tetapi Mereka Yang Melakukan Kehendak Bapak Sudara Yang Dikasihi Tuhan Ini Menjadi Penting Bagi Kita Bahwa Sekali Lagi Mungkin Kita Sudah Melayani Bahkan Seperti Yang Digambarkan Berseru Tuhan Tuhan Banyak Orang Mendadak Rohani Sudara Hari Minggu Kalimat Kalimat Rohani Oh Haleluya Puji Tuhan Tetapi Kerohanian Yang Sejati Tidak Dinyatakan Dengan Kalimat Kalimat Rohani Dengan Apa Ya Memberikan Tampilan Yang Rohani Bahkan Mungkin Ada yang Mengatakan Oh Dia Rohani Lihat Alkitab Besar Tetapi Kerohanian Seorang Murid Dinyatakan Dengan Melakukan Kehendak Bapak Saya Mengajak Kita Melihat Tiga Hal Ini Dan Saya Coba Simpulkan Yesus Mengingatkan Murid Bukan Farisi Murid Orang Bijaksana Bukan Orang Bodoh Murid Adalah Seorang Yang Melakukan Kehendak Bapak Bukan Hanya Secara Tampilan Simbol Sebagai Orang Kristen Tetapi Kekristenan Yang Sungguh Dihidupi Yang Tentunya Dimulai Dengan Pemahaman Tapi Pemahaman Tidak Berhenti Sampai Disitu Tetapi Dilakukan Dalam Kehidupan Sehari Hari Menjadi Murid Bukan Sebuah Program Tetapi Sebuah Gaya Hidup Lifestyle Discipleship Is not Only A Program Ayo Join Ikut Kelompok Kecil Ikut KTB Ikut Kelompok Pemuri Dan Bukan Seperti Itu Semata Mata Itu Menjadi Wadah Yang Menolong Tentunya Tetapi Pemuridan Harusnya Menjadi Gaya Hidup Setiap Kita Yang Sudah Mengenal Tuhan Dalam Kehidupan Kita Sudara Yang Dikasihi Tuhan Hari Ini Kita Diingatkan Gereja Seperti Apakah Yang Saudara Dan Saya Sedang Bangun Kita Ada Di Dalam Gereja Yang Merindukan Setiap Anggotanya Menjadi Murid Kristus Yang Sejati Murid Yang Pada Akhirnya Seluruh Kehidupannya Menyatakan Kristus Yang Hidup Kristus Yang Mengasihi Bapaknya Sungguh Sungguh Biarlah Kita Punya Kehidupan Seperti Itu Dan Kristus Yang Kehidupannya Juga Berbagi Kasih Menjadi Kasih Yang Nyata Bagi Sesama Dan Itulah Yang Kita Rindukan Gereja Kita Alami Menjadi Gereja Yang Memuridkan Kiranya Tuhan Menolong Kita Bukan Hanya Jadi Pendengar Firman Bukan Jadi Orang-orang Yang Tahu Banyak Firman Tetapi Ketika Kita Dengar Ketika Kita Tahu Tuhan Menolong Kita Di dalam Pimpinan Dan Anugerahnya Menjadi Orang-orang Yang Melakukan Firman Dan Mari Bapak Ibu Sedara Yang Dikasihi Tuhan Gereja Menyediakan Kesempatan Kita Terus Dibentuk Jadi Murid Mari Terlibat Di Dalamnya Sungguh Sungguh Merindukan Tuhan Biarlah Aku Boleh Menjadi Murid Bukan Hanya Diriku Tetapi Aku Dan Seisi Rumah Kiranya Tuhan Menolong Kita Amin Mari Kita Berdoa Menutup Bagian Pemberitaan Firman Pada Saat Kita Berdoa Bapak Di Dalam Surga Terima Kasih Karena Tuhan Memberikan Kembali Pemahaman Kepada Kami Hari Ini Bahwa Menjadi Kristen Adalah Menjadi Murid Menjadi Murid Adalah Orang Orang Yang Tau Firman Dengar Firman Tetapi Lebih Jauh Lagi Melakukan Firman Sehingga Karakter Kami Diubahkan Hidup Kami Diubahkan Keseharian Kami Menyatakan Yesus Yang Hidup Di Sehingga Dunia Boleh Melihat Siapakah Tuhan Yang Kami Sembah Yang Kami Layani Terima Kasih Buat Kesempatan Ini Kami Boleh Kembali Diteguhkan Melalui Firman Terima Kasih Kalau Di Gereja Kami Juga Ada Kesempatan Terlibat Menjadi Bagian Dalam Proses Pemuridan Tuhan Menolong Agar Kiranya Kami Boleh Memberi Diri Ini Bukan Sekadar Sebuah Program Kami Hayati Dalam Kesehariannya Kami Mau Terus Dibentuk Semakin Hari Semakin Menjadi Murid Yang Serupa Kristus Yang Mengasihi Bapak Sungguh-sungguh Yang Taat Kepada Bapak Dan Juga Mengasihi Sesama Melalui Hidup Kami Lahir Kasih Yang Benar-benar Nyata Bagi Orang-orang Di Sekitar Kami Tuhan Tolong Kami Sekali Lagi Bukan Cuma Jadi Pendengar Firman Bukan Cuma Jadi Orang-orang Bodoh Bukan Cuma Jadi Farisi Tapi Kami Mau Jadi Orang Bijaksana Jadi Murid Sejati Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Bersyukur Kami Berdoa Amin